Selanjutnya pemirsa saham PT. Dian Swatatika Sentosa TBK masuk dalam radar pantauan burusa efek Indonesia pada perdagangan rabu. Emiten berkode saham DSSA ini masuk radar BI akibat terjadi peningkatan harga saham di luar kebiasaan atau unusual market activity. Seperti diketahui, DSSA merupakan emiten yang bergerak di bidang penyediaan listrik, perdagangan, real estate, dan infrastruktur. Dan juga jasa konstruksi ini ditutup naik 13,32% pada perdagangan selasa. Dalam sepekan perdagangan saham, DSSA juga meningkat signifikan dengan 44,26%. Pengumuman unusual market activity tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Informasi terakhir mengenai DSSA adalah informasi tanggal 5 Januari 2024 yang dipublikasikan melalui website BI tentang laporan bulanan registrasi aktivitas eksplorasi. terakhir mengenai DSSA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.